Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Channel Intro Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi file mockup Yaitu mockup motor pario 150 Untuk menggunakan mockup ini saya menggunakan aplikasi photoshop Disini saya masih menggunakan photoshop cs6 Dan disini saya tidak akan membahas bagaimana cara mendesain stripping motornya ya Atau stikernya Tapi disini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan mockup Atau mengganti warna-warna motor Sesuai dengan keinginan Pola motornya dengan beberapa background Untuk mengetahui apakah bagus digunakan Dengan background tertentu atau warna tertentu Jadi kita bisa menggunakan mockup ini Ini bisa digunakan Untuk teman-teman yang ingin Terjun di dunia Cutting sticker Atau stripping motor Sebelum diaplikasikan ke motornya Cara penggunaan mockup motor ini seperti ini Nanti akan saya share file-nya Seperti ini Silahkan anda gunakan Untuk mengganti warna motor Tinggal double klik disini Double klik gitu ya Double klik disini di warna yang sudah saya tentukan ini Atau sudah saya buat warna hijau Double klik disini Anda tinggal menentukan warna disini Mau warna apa Misalkan berubah ke biru Ini berubah jadi biru gitu ya Ke pink Berubah jadi pink Ke merah Berubah jadi merah Atau digeser ke kuning Jadi kuning Kuningnya juga bisa kita tentukan Warnanya misalkan seperti ini Agak seperti keemas-emasan Digeser-geser aja Kalau kesini dia jadi abu-abu Nah ditentukan Birunya juga bisa kita tentukan Biru Donker atau biru muda Atau biru yang lainnya Nah ini untuk menentukan warna Tinggal digeser-geser saja Oke seperti itu Karena Karena mungkin Pario 150 ini Untuk warna Sangat terbatas sekali Yang dikeluarkan oleh dealer Honda Jadi kita bisa menentukan Stickernya dengan warna yang kita inginkan Sebelum diaplikasikan ke Sepeda motornya Bisa Anda gunakan mockup Ini untuk menentukan warna Yang Anda inginkan Bisa digeser-geser saja Handlenya yang ini Berubah-ubah Kira-kira cocok gak dengan warna ini Oke Misalkan saya ganti ke warna ini Sudah di oke Nah ini seperti ini Kalau ingin menambah warna lain Misalkan Anda mau warna Warna ini tetap ada Disini menambahnya Di bawah sini Klik create new fill Pilih solid color Kita bisa menambahkan lagi Disini di layarnya ada penambahan Ini warna putih Kita geser lagi ke warna lain Nah seperti ini misalkan Kalau sudah di oke Kita sudah mempunyai dua buah warna Misalkan mau warna pink Tinggal di Non-aktifkan visibility nya Jadi warna ini Nah kalau untuk menambahkan background Misalkan Anda mau buat Apa namanya Background Cartoon gitu ya Bisa ditambahkan Cara menambahkannya seperti ini File Pledge Kenapa memilih pledge Biar gambar yang saya masukkan Langsung masuk ke dokumen ini Kalau pilih file oven Nanti akan tercipta dokumen baru disini Berarti kita pilih pledge saja Pledge Misalkan saya ambil gambar kartun ini One piece Pledge Nah ini sudah masuk ke sini Sudah jadi Jadi sticker sudah nempel di Body yang Kita inginkan Tinggal dibesarkan Dikecilkan Misalkan wajahnya Kita masukkan disini wajahnya Tidak diturunkan Gitu ya Oke Disini ada wajahnya Disini juga ada wajahnya Kalau ini gak mau Ada warnanya disini Ini bisa dicentang dulu Atau di enter Ini warnanya Di nonaktifkan Visibility nya Di nonaktifkan Ini juga di nonaktifkan Jadi pakai warna standar Oke ya Tinggal geser-geser Nah ini sudah jadi Jadi kalau misalkan menggunakan background ini Kalau diterapkan di motor anda Jadinya seperti ini Tinggal dicetak full Tinggal ditempel di Body yang anda inginkan Cuma disini saya tidak akan Menjelaskan tentang Desain polanya ya Silahkan anda berbagi Kalau ada teman-temannya ingin berbagi Pola Stripping motor Pario 150 Silahkan Masukkan di komen Biar teman-teman yang lain dapat Menggunakannya Kalau mau background yang lain Misalkan File pledge lagi File pledge Misalkan ini Nah ini kita besarkan Valentino Rossi ya Kita besarkan Misalkan kalau kurang pas Bisa diputar Gini Biar Ininya Gambar Rossi nya Di bagian belah Yang sini tampil Nah begitu Kalau kurang bisa Dipesarkan lagi Nah jadi seperti itu Enter atau centang Nah ini Dengan Background yang lain Jadi seperti itu Cara penggunaan Mockup Motor Pario 150 Cukup mudah kan Bagaimana cara Menggunakan mockup Yang saya buat ini Jadi sebelum anda Menentukan Stiker untuk motor anda Silahkan anda Masukkan dulu Dengan menggunakan Mockup ini Warna yang anda inginkan Atau background Yang anda inginkan Anda lihat Hasilnya Kalau bagus Silahkan Diterapkan di motornya Kalau misalkan Kurang bagus Silahkan diganti Dengan warna lain Atau background lain Nah itulah tutorial Singkat dari saya Bagaimana cara Menggunakan Mockup Motor Pario 150 Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Untuk anda Jangan lupa Like and share nya Dan bagi anda Yang belum berlangganan Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Dan bagi teman-teman Yang sudah berlangganan Terima kasih atas Supportnya selama ini Jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton